Assalamualaikum sahabat ukada islami Sebenarnya jika dibandingkan dengan Nabi Sulaiman AS Kita tidak ada apa-apanya dalam melepas diri dari cengkeraman syaitan Dari kisah berikut ini yang terperangkap dalam tipu daya syaitan bukanlah Nabi Sulaiman Namun umatnya karena tidak sanggup membedakan mana Nabi Sulaiman dan mana syaitan Bagaimana sebenarnya syaitan mampu menguasai tahta kerajaan Nabi Sulaiman AS Simak ulasan lengkapnya hanya di channel ukada islami Agar tidak keliru mohon ditonton sampai habis video ini InsyaAllah bermanfaat Nabi Sulaiman AS telah menghargai ilmu dari ayahnya iaitu Nabi Daun AS Sebagaimana telah Allah terangkan dalam surat 6 ayat 16 yang artinya Dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata Hai manusia kami telah diberi pengetahuan tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata Nabi Sulaiman juga memiliki kerajaan yang megah dan hebat Serta salah satu mujizat yang diberikan Allah SWT yaitu berupa cincin Di mana cincin itu mampu membuat kewibaannya dapat menuntukkan bangsa jin dan seluruh binatang-binatang Namun ada satu kejadian yang membuat Nabi Sulaiman hilang kewibaannya Serta kerajaannya diambil alih oleh syaitan Berawal saat hilangnya cincin Nabi Sulaiman AS Ketika beliau melepasnya karena hendak buang hajat Cincin yang dipakai Nabi Sulaiman ini merupakan salah satu mujizat yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya Serta kewibaannya terpancar berkat cincin ini Sebagai mana yang diseritakan oleh Wahab bin Nabi Nabi Sulaiman senantiasa memakai cincin di jadinya Beliau tidak pernah melepasnya baik di waktu siang maupun malam Kecuali pada saat buang hajat Beliau tidak membawanya karena terdapat ismul-adam yang terukir pada cincin tersebut Dikisahkan juga bahwa beliau pernah mencopotnya dan menitipkan kepada pelayannya Selama beberapa saat kemudian Datanglah salah satu syaitan dalam wujud rupa yang sama dengan Nabi Sulaiman Dan meminta cincin yang ada pada pelayan Nabi Sulaiman Tanpa ada rasa ragu Si pelayan itu pun memberikan cincin tersebut kepadanya Padahal ia adalah syaitan yang menyerupai Nabi Sulaiman Kemudian si syaitan pun duduk dengan bangganya di atas singgah sana Nabi Sulaiman AS Dengan datangnya seluman pesuki istana Serta cincin mulia yang ada di jadinya Semua para bala tentara dari kolongan manusia Jin dan juga seluruh penyatang-menyatang datang berdiri di hadapannya Seraya menghormati Mereka semua duduk dan petuh Karena meruduk kisah siapa yang memakai cincin itu Maka baik dari kolongan manusia, jin, burung hingga angin dan udara akan tunduk padanya Begitulah yang terjadi ketika syaitan memakainya Cincin Nabi Sulaiman ini berasal dari langit yang memiliki empat sisi Dari empat sisi itulah ia bisa menguasai apa yang ia inginkan Kita kembali lagi ke masalah Nabi Sulaiman membuang hajat Pada saat Nabi Sulaiman selesai dari membuang hajat Beliau meminta cincinnya pada sang pelayan Pelayan pun kaget memandangi Nabi Sulaiman AS Dan ternyata ia telah lupa wajah Nabi Sulaiman karena telah berubah dari hilangnya kewibawaan dari wajah Nabi Sulaiman Kemudian si pelayan berkata Kamu siapa? Nabi Sulaiman menjawab Aku adalah Sulaiman Pelayan itu berkata lagi Bukankan Nabi Sulaiman telah mengambil cincinnya Lalu pergi dan duduk di atas kursinya di istana Mendengar hal itu Nabi Sulaiman tahu bahwa syaitan telah memperdayanya kemudian mengambil cincin darinya Lalu Nabi Sulaiman pergi ke padang pasir Di tempat yang penuh dengan kesunyian dan beliau pun pada saat itu merasa lapar dan haus Dengan perasaan yang sedih Nabi Sulaiman meminta makanan kepada orang-orang sambil berkata Aku adalah Nabi Sulaiman Akan tetapi orang-orang tidak mempercayai perkataan itu Beliau terus diuji oleh Allah selama 40 hari Dengan keadaan perut lapar, baju rusuh dan tidak memakai penutup kepala Dan 40 hari juga syaitan pada saat itu menguasai kerajaan Nabi Sulaiman Dengan ujian yang berat itu Beliau tetap sabar dan meyakini dibalik kesusahan pasti ada kemudahan Suatu ketika Nabi Sulaiman pergi ke pantai Di sana beliau duduk sambil menatap sebuah lautan yang luas Dengan modal keyakinan Allah memberikan pertolongan melalui sejumlah nelayan Beliau meminta bekerja dengan mereka untuk modal kehidupannya Pada saat bersamaan, di istana Nabi Sulaiman semakin terjadi kejanggalan Karena sudah lama Sulaiman Palesu itu tidak mencerminkan keperibadian seorang pemimpin Lalu ada salah satu kaki tangan Nabi Sulaiman yang bernama Asyib bin Barkhaya Ia berkata Wahai Bani Israel, sesungguhnya cincin Nabi Sulaiman telah diciri oleh syaitan Lalu ia sendiri menjauh dari kehidupan kita Terkala Sulaiman Palesu yang tengah duduk di atas kursi dan identitas yang terbongkar Dengan segera ia kabur menuju ke laut dan cincin yang ada di jadinya dilemperkan ke lautan Tidak lama kemudian cincin itu ditelan oleh seikor ikan yang ada di laut Kemudian Allah memerintahkan Nabi Sulaiman untuk mencari ikan yang telah menelan cincinnya Dan pada saat Nabi Sulaiman mendengar perintah dari Allah SWT Beliau langsung mencari dan menemukan ikan yang telah menelan cincinnya Serta membelah ikan tersebut Ternyata memang pernah di dalamnya ada cincin Nabi Sulaiman yang hilang itu Lalu diambillah dan memakainya kembali Nabi Sulaiman pun akhirnya mengucap syukur kepada Allah SWT Karena telah dikembalikannya kepadanya cincin yang menyimpan secara misteri keajaiban dan kewibaan itu Cobaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman melalui dicurinya cincin yang telah lama beliau pakai Merupakan suatu contoh bahwa kesabaran dan ketabahan seorang hamba tidak akan sia-sia di hadapan Allah Semoga kita termasuk dalam golongan orang yang sabirin Semoga bermanfaat Wallahu'alam bisawab